Gak dulu, Bernardo Silva sebut Haaland belum layak bersaing dengan Messi dalam perburuan Ballon d'Or. Geladang Manchester City Bernardo Silva berkatakan, untuk saat ini Erling Haaland masih belum layak bersaing dengan Lionel Messi dalam perburuan penghargaan Ballon d'Or. Haaland merupakan striker yang sensasional. Ia terus mengukir prestasi menawan sejak masih bermain di RB Salzburg dan Borussia Dortmund. Namun di Manchester City pada musim 2022-2023 ini, Haaland bermain lebih ukal-ukalan dari biasanya. Meski menjalani musim perdanaannya di Liga Inggris, ia langsung tampil gacor dengan mengemas 51 gol dari 47 laga sebelum duel awan Everton. 35 diantaranya ia lesakan di pentas perender Liga. Haaland pun sebelumnya sudah berhasil membecahkan rekor gol dalam semusim di kompetisi tersebut. Dengan raihan yang istimewa itu, tentu saja muncul wacana bahwa Erling Haaland kini layak dinominasikan untuk meraih penghargaan Ballon d'Or. Ia akan bersaing dengan pemain macam Lionel Messi hingga Karim Benzema. Namun tentu saja Messi masih merupakan kandidat terkuat untuk meraih penghargaan Ballon d'Or. Musim ini yang mengemas 20 gol dan 19 asis untuk PSG. Ia kini dalam jalur untuk membawa PSG kembali meraih gelar juara Liga 1. Selain itu, Messi juga berhasil membawa timnas Argentina jadi juara Piala Dunia 2022. Sebagai rekan tim, Bernardo Silva tentu saja diharap bisa memberikan dukungan pada Erling Haaland. Namun yang terjadi malah sebaliknya nih. Ia merasa Haaland masih belum layak bersaing dengan Lionel Messi dalam perburuan Ballon d'Or. Silva mengatakan striker Norwegia itu harus memenuhi satu syarat penting sebelum bisa disandingkan dengan La Pulga. Sergio Busqued Hengkang, Lionel Messi berpeluang batal pulang ke Barcelona. Batan pelati Barcelona, Ronald Koeman, menilai kepergian Sergio Busqued akan membuat Lionel Messi batal pulang ke Spanyol. Sergio Busqued dipastikan akan meninggalkan klubnya Barcelona pada akhir musim 2022-2023. Keladang bertahan asal Spagel tersebut mengonfirmasi kepergiannya dengan merilis sebuah video emosional di akun media sosial Barcelona. Busqued sendiri telah 15 tahun berkostum Barcelona. Ia pertama kali menembus kit utama El Barca pada musim 2008-2009 di era kepelatihan Pep Guardiola. Menurut data transfer mark, Busqued sejauh ini telah tampil sebanyak 719 kali untuk Barcelona di berbagai kompetisi. Dari 719 laga tersebut, Busqued telah mencetak 18 gol dan 45 asis. Pemain kelahiran 1988 itu juga telah memberikan banyak trofi kepada Barcelona. Keputusan Barcelona berpisah dengan Busqued pun dinilai oleh sejumlah pihak sebagai laga serius mereka untuk memulangkan Lionel Messi. Pasalnya, salah satu syarat Barcelona untuk kembali merekrut Rapulga adalah dengan mengurangi tagihan gaji para pemainnya. Hal itu dilakukan agar Barcelona tidak melanggar aturan Liga Spanyol soal ambang batas gaji saat Messi datang. Namun, corona hukuman yang pernah membesut Barcelona pada Agustus 2020 sampai Oktober 2021 justru menilai kepergian Busqued akan membuat Barcelona gagal memboyong Messi. Sebab Messi sangat dekat dengan Busqued dan Jordi Alba yang kemungkinan besar juga akan pergi dari Barcelona musim ini. Kondisi tersebut membuat Messi bisa saja memutuskan untuk mengikuti jejak Busqued dan Jordi Alba yang disebut-sebut bakal hijrah ke Arab Saudi atau Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!